Parlemen Israel meloloskan rancangan undang-undang untuk melarang badan bantuan dan pekerjaan perserikatan bangsa-bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA beroperasi di Palestina. Keputusan itu diambil dalam sidang Neset pada Senin 28 Oktober 2024 malam. Dikutip dari Tribun News, dalam pemungutan suara di Neset, 92 dari 120 anggota mendukung keputusan tersebut. Undang-undang yang akan berlaku dalam 90 hari mendatang ini membuat larangan bagi UNRWA dalam menyediakan layanan apapun untuk warga Palestina. Tak hanya itu Israel juga melarang UNRWA beroperasi di Yerusalem Timur. Ada pula RUU terpisah yang turut mengamanatkan agar Israel memutuskan semua hubungan dengan badan PBB tersebut. Israel pun melarang kerjasama atau hak istimewa apapun yang sebelumnya dimiliki badan itu. RUU ini juga menetapkan staf UNRWA tak akan menerima visa diplomatik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.